Pemkot Medan Umumnya mereka berdali tengah menunggu teman Namun petugas tak percaya dan membawa mereka untuk diperiksa lebih lanjut Selain untuk menegakkan ketertiban umum, razia ini juga digelar dalam rangka menyambut bulan Ramadan Sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa gangguan ketertiban umum Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan Pemirsa warga kecamatan Sebangki, Pontianak, Kalimantan Barat digegerkan dengan penganyayaan seorang pria terhadap adik sepupunya dan bayinya yang masih berusia 4 bulan Pelaku menganyaya 2 korbannya dengan senjata tajam Detik-detik pria berusia 28 tahun usai menganyaya adik sepupunya dan kebonakannya yang berusia 4 bulan diamankan warga Di kabupaten Golok, Dusun Layar, Desa Aga, Kecamatan, Sumangki, Kabupaten Landak, Pontianak, Kalimantan Barat Kejadian bermula ketika warga mendengar teriakan dari rumah korban Akhirnya warga sekitar langsung mengamankan pelaku dan mengevakuasi korban beserta anak yang ke rumah sakit umum daerah Dr. Sudarso, Pontianak Saya tidak tahu ya, soalnya kan pas kejadian saya tidak ada di lokasi, gitu kan Saya sedang bekerja, pas saya pergi ke kebun, ke TSMH, bekerja Nah, masih yang tersangka inilah yang menganyaya, gitu Saya tidak tahu Kalau boleh tahu bang, pelaku ini siapa yang korban? Sebenarnya pelaku tersebut abang sepupunya saya Kasus penganian ini mendapatkan sorotan dari Bupati Landak, Karolin Margaret Natasa Dirinya langsung mengecek korban yang saat ini sedang mendapatkan perawatan medis Kini kondisi ibu beserta anaknya masih dalam keadaan kritis Korbannya adalah ibu dan bayi usia 4 bulan Kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi dan mengutuk keras apa yang dilakukan oleh pelaku yang sangat biadab Saat ini sedang berlangsung operasi ibu menjadi korban Dan mudah-mudahan bisa segera ditangani Kondisi bayi saat ini masih kritis Selain kehilangan banyak darah, dua korban juga terkonfirmasi positif COVID-19 Sementara pelaku saat ini sudah diamankan pihak kepolisian dan menjalani penyelidikan Serta penyelidikan di Polsek Sebangki, Kabupaten Landak Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUNIUNIAR, AINIS melaporkan Untuk membahas kejadian tersebut terkait dengan pembacokan yang dilakukan seorang pria terhadap adik, sepupu, dan bayi berusia 4 bulan Saat ini sudah terhubung bersama kami Kapolsek Sebangki, Ibda Didik Pramono Selamat siang Pak Didik Selamat siang Ibu Beta Baik, Pak Didik sebelumnya saya ingin mengetahui apa hubungan pelaku dengan kedua korban Baik, berdasarkan hasil keterangan dari warga bahwa hubungan pelaku dengan korban adalah masih kakak sepupu Masih kakak sepupu Lantas apa yang menjadi motif pelaku tegah melukai sepupunya sendiri? Baik, jadi dalam setelah kami mendapatkan informasi dan mendatangi TKP Karena pelaku ini sudah dihakimi warga dan diikat di sebuah pohon Dan kami segera amankan Jadi untuk motifnya pelaku belum bisa dimintai keterangan Jadi masih dalam pendalaman dari pihak penyidik Baik, berarti hingga saat ini pihak kepolisian belum berhasil menggali keterangan penyebab pelaku ini berbuat anarkis ataupun juga sadis ini? Untuk saat ini polisi sudah memeriksa pelaku Namun pelaku belum bisa dimintai keterangan Apa Bapak alasan pelaku belum bisa dimintai keterangan? Apakah ada gangguan kejiwaan atau kondisi kesehatannya kurang mendukung? Belum bisa dimintai keterangan karena yang bersangkutan pelaku ini karena ada luka juga lebam akibat amukan dari masa Baik, berarti hingga saat ini pelaku masih dalam perawatan di rumah sakit begitu Pak Didik? Jadi pelaku saat ini sudah kita amankan dan dalam perawatan medis klinik dari Polreslanda Baik, lontas bagaimana kondisi kedua korban? Apakah sudah membaik? Untuk korban saat ini sedang dirawat di rumah sakit Sudarsol Dan kemarin dan hari ini rencananya untuk anak akan menjalani operasi Dan keadaannya saat ini untuk ibunya sudah sadar, sudah mulai sadar Baik, ke depannya apa langkah pihak kepolisian Bapak untuk melakukan penyelidikan kasus ini Mengingat motifnya sendiri belum terkuak hingga saat ini? Baik, kami tetap mendalami kasusnya Jadi penyidik terus berupaya mengumpulkan saksi-saksi di lapangan Dan kami juga sudah mengamankan senjata yang digunakan untuk melakukan penganayaan berupa parang Dan untuk motifnya sendiri memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih selanjut Masih dalam pendalaman pihak penyidik Berdasarkan keterangan keluarga atau mungkin orang tua korban Apakah memang ada permasalahan antara pelaku dengan pihak keluarga korban? Dari hasil di TKP bahwa untuk sebelum kejadian tidak ada masalah Karena pada saat kejadian itu waktunya pagi Suami korban juga sedang bekerja ke kebun begitu Jadi sebelumnya memang tidak ada masalah Itu tiba-tiba kejadiannya seperti itu Jadi pas saat saya ke TKP Korban itu sudah tergeletak di depan rumahnya Dan ada saksi meminta tolong Kemudian kami amankan korban ke Popes Mas terdekat Kami amankan pelaku juga ke Polsek demikian Oke terima kasih Bapak Didik Pramono atas informasinya Kami tunggu Bapak terkait dengan penyelidikan terbaru atas kasus ini Selamat bertugas kembali Pemirsa kita ke informasi selanjutnya Setelah sempat menjalani perawatan intensif Gadis korban pembakaran oleh Oknum Polisi di Muara Enim, Sumatera Selatan Akhirnya meninggal dunia Keluarga histeris mendapati nyawa korban tak terselamatkan Tangis istris keluarga pecah saat jenazah Nengsi Marlina tiba di rumah duka Bahkan keluarga harus menenangkan ibu korban yang terpukul Dan berkali-kali berteriak istris menangisi kematian Nengsi Nengsi adalah korban pembakaran oleh Oknum Polisi di Muara Enim, Sumatera Selatan Sempat mendapat perawatan intensif, kondisi korban memburuk dan akhirnya nyawanya tak terselamatkan Mulai 17 hari yang lewat ya Malam, kalau kritisnya sekitar 3 hari yang lewat sudah kritis Sudah kritis soalnya? Ya Tadi yang terakhir tadi Pak katanya sempat membutuhkan darah untuk itu katanya? Ya betul, tapi dia sudah kritis Jadi belum dapat, kita belum mendapat bantuan darah dia sudah kritis Selanjutnya jenazah korban dimakamkan di tempat permakaman umum setempat Keluarga berharap pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya karena telah menganiaya korban yang berujung kematian Sebelumnya pemirsa Brigadir AN, anggota Polres Lahat yang nekat membakar kekasihnya di Muara Enim, Sumatera Selatan Terancam diberhentikan secara tidak hormat Selain itu pelaku juga akan diproses secara hukum bidana Setelah menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Polda Sumatera Selatan Polisi akhirnya memberikan sanksi tegas Kepada Brigadir AN terkait penganiayaan terhadap DN 25 tahun Seorang gadis yang diketahui merupakan kekasihnya Brigadir AN akni proses secara hukum dan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan Tidak hanya itu, selain menjalani proses hukum Brigadir AN juga terancam akan diberhentikan secara tidak hormat Karena telah melanggar kode etik kepolisian Jadi kita akan melakukan proses pidana pada yang bersangkutan Dan oknum anggota ini memang telah melakukan 3 kali pelanggaran kode etik Yang tentunya ini peristiwa yang keempat yang juga kita akan pertegas lagi Untuk bisa kita lakukan pembergian dengan tidak hormat Sambil juga melakukan proses pidana pada yang bersangkutan Sebelumnya di rumah inilah seorang wanita berinisial DN 25 tahun dibakar oleh kekasihnya Penganiayaan dipiculantaran pelaku tak terima hubungan asmaranya diputus pihak Pelaku merupakan anggota polisi aktif berpangkat Brigadir yang bertugas di Polres Lahat, Sumatera Selatan Pelaku yang mendatangi lokasi mendobrak pintu lalu masuk Tak diduga pelaku yang takut menahan emosi menyeramkan bensin ke tubuh korban yang saat itu ada dalam kamar Selanjutnya pelaku menyulutkan korek hingga mengakibatkan korban terbakar Kejadian itu mengejutkan teman korban yang langsung meminta pertolongan Sementara pelaku yang panik berupaya memedamkan api yang membakar tubuh korban Berliki informasi lainnya, anggota TNI korban luka tembak dan jenazah korban penembakan KKB berhasil dievakuasi Korban dibawa menggunakan mobil ambulans dari Kabupaten Duga ke Timika, Papua Enam anggota Satgas MUPE marinir di kampung Dikuare bawah, distrik Keneyam, Kabupaten Duga, Papua tiba di Timika pada minggu pagi Mereka merupakan korban KKB pada Sabtu kemarin dan mengakibatkan dua orang tewas Para korban dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans Berdasarkan data yang diperoleh petugas, serangan KKB yang dipimpin oleh Egyanus Kagoya ini Mengakibatkan enam prajurit TNI terluka dan dua prajurit bugur karena kontak senjata Kita terima harga sembako mahal emak-emak protes dalam operasi pasar di anjungan pantai Losari, Makyasar Pemirsa kami hadirkan informasinya usai juda berikut Terima kasih